Barang siapa bertakwa kepada Allah, miscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sekeras apapun upaya, kalau Allah tidak riduh, tidak memberi pertolongan, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Tawakal dan ikhtiar semestinya adalah satu kesatuan, harus sama-sama kencang, sama-sama serius, sama-sama sungguh-sungguh. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari AA GIM, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yang maha menatap, menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya. Salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, miscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, miscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Tolak Ayat 2-3 Gigihnya ikhtiar, jangan sampai melemahkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, kuatnya tawakal kepada Allah, jangan sampai melemahkan ikhtiar kita. Ikhtiar dan tawakal harus selaras, seimbang, beriringan. Inilah yang menjadi kunci agar kita mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Seimbangnya tawakal dan ikhtiar, bentuknya adalah dengan serius dalam taubat, lurus dalam niat, bagus dalam ibadah, serius dalam memperbaiki diri. Dan, tentu saja serius juga dalam ikhtiar kita. Jangan sampai kita sungguh-sungguh dalam doa dan tawakal. Akan tetapi dalam ikhtiar kita ala kadarnya saja, bahkan berleha-leha. Apalah artinya kerja keras kita, kalau Allah tidak menolong kita. Sekeras apapun upaya, kalau Allah tidak ridu, tidak memberi pertolongan, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Maka, maksimalkanlah ikhtiar kita sembari tetap bersandar, dan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu berharap-harap pada penilaian makhluk, tidak perlu bergantung pada balasan dari makhluk. Fokuskan saja pada ikhtiar kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, jauhi hal-hal yang tidak Allah sukai, dan berserah diri kepadanya. Tawakal dan ikhtiar semestinya adalah satu kesatuan. Harus sama-sama kencang, sama-sama serius, sama-sama sungguh-sungguh. Inilah yang akan mengundang datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongannya. Amin ya robbalalamin. Terima kasih telah menonton!